Halo pemirsa YouTube Betualang Kampungan Kali ini saya akan eksplor jalan yang ada di Siborong-Borong, Kecamatan Parangina Salam dari saya Horas Oke guys, video ini saya rekam tanggal 2 Januari tahun 2024 Saya sedang merayakan Natal dan Tahun Baru berada di kampung di Siborong-Borong Jadi kesempatan saya ambil video ini waktu pada tanggal 2 Januari tahun 2024 Nah situasi dan suasana jalan yang berada di sini lumayan sepi ya guys ya Jadi tidak terlalu rame Mungkin karena masyarakat sedang merayakan Tahun Baru bersama keluarga Handai Tolan di rumahnya masing-masing Nah lokasi tempat pengambilan video ini saya lakukan di jalan Kecamatan Paranginan guys Kecamatan Paranginan Sumatera Utara Setau saya Kecamatan Paranginan ini berasal dari kata angin ya Karena di sini sering sekali angin berhembus dan suhunya dingin, sejuk teman-teman Nah begitu guys Kemudian tadi saya masuk jalan ini melalui Bandara Silangit ya guys Rencana saya akan pergi ke Muara Muara Toba Jadi nanti mungkin tidak sampai ke Muara Video ini akan saya tutup ya guys ya Nah teman-teman bisa melihat suasana yang berada di jalan Paranginan ini guys Nah beginilah suasananya Di sini penduduknya rata-rata mata pencariannya yaitu petani Kemudian berladang, berdagang, ada guru juga ya guys ya ada pegawai ISN Nah di sebelah kanan ada sebuah gereja Gereja ada dua gereja ya guys ya Nah saya enggak tahu itu gereja apa ya Cuman kalau teman-teman mengetahui itu namanya gereja Silahkan dituliskan di dalam kolom komentar Nah di sebelah kanan juga ada gedung yang bagus ya guys ya Saya enggak tahu itu bangunan apa, gedung apa ya Nah beginilah suasananya jalan kecamatan Paranginan Yang ada di Sumatera Utara, Siborong-Borong Nah kalau di sini teman-teman penduduk mayoritas Kristen dan Katolik ya Dan mereka bersukur orang Batak semua di sini rata-rata Dan mata pencarian masyarakat di sini kebanyakan bertani Kemudian berkebun dan berdagang ya teman-teman Nah kalian teman-teman bisa melihat infrastruktur jalan yang ada di kecamatan Paranginan ini Jalannya sangat mulus sekali ya teman-teman ya Nah jadi nampak sekali memang kota ini adalah kota wisata guys Jadi banyak sekali para wisatawan yang datang kemari Baik dari dalam negeri atau perantau maupun dari mancanegara Nah kalau kita lurus terus ke depan Kita akan bisa tembus ke Muara, ke Sipisur, ke tempat terjun payung atau Gantole ya Di Utagijang Nah jadi makanya pemerintah setempat Terus menekankan supaya jalan terawat dengan baik untuk akses pariwisata Demikian teman-teman Dan bisa kita lihat bersama-sama di video Di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini Banyak sekali hamparan-hamparan sawah Perladangan Dan ini adalah milik warga-warga yang ada di kecamatan Paranginan Di Sumatera Utara ini Oke guys Terima kasih Kalau Anda sudah menonton video ini Lebih dan kurang Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan Mohon dimaafkan Salam Petualang Dan salam Horas dari Sumatera Utara